Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja Kabar baik untuk para teman-teman yang KYC nya terpending Dan yang KYC nya masih belum diterima Kalian tentu masih ingat beberapa hari yang lalu kita sempat share percakapan Nikolas di suatu podcast ya teman-teman Dan disitu Nikolas mengatakan bahwa KYC para pioner masih dalam tahap finalisasi penyelesaian ya teman-teman Oke disini kalian bisa lihat ya selama wawancara Dr. Kokalis menegaskan bahwa jaringan saat ini sedang dalam tahap finalisasi penyelesaian proses KYC Untuk basis penggunanya yang luas Oke teman-teman jadi artinya core team ini sedang melakukan penyelesaian ya teman-teman Tentang KYC para pioner Ini kalian bisa lihat ya migrasi MyNet jaringan Pai hampir selesai dengan lebih dari 45 juta penambang aktif Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Index Podcast Dr. Nikolas Kokalis dalam dibalik jaringan Pai Mengungkapkan kemajuan signifikan dalam transisi lebih dari 45 juta anggota aktif Yang dikenal sebagai penambang ke MyNet yang telah lama ditunggu Jaringan Pai yang memperoleh popularitas luar biasa sebagai proyek kriptokransi revolusioner Telah mengambil langkah untuk mewujudkan tujuan ambisiusnya Selama wawancara Dr. Kokalis menegaskan bahwa jaringan saat ini sedang dalam tahap finalisasi penyelesaian proses kenali pelanggan anda atau KYC Untuk basis penggunanya yang luas Langkah penting ini bertujuan untuk mengautentikasi identitas pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Dia menekankan bahwa MyNet yang saat ini terlihat di blog explorer adalah versi asli Membawa harapan dan kepastian bagi komunitas Pai Jadi disini ada keterangan bahwa blog explorer yang ada di blockchain Pai Network itu adalah yang versi asli Disitu semuanya terbaca transaksi para pionernya Peluncuran MyNet yang akan datang menghasilkan kegembiraan yang luar biasa diantara pengguna dan komunitas kriptokaransi yang lebih luas Migrasi yang sukses ke MyNet tidak diragukan lagi akan menandai tonggak penting bagi jaringan Pai Menunjukkan komitmennya untuk membangun jaringan yang berkelanjutan dan terdesentralisasi Kokalis melanjutkan dengan menyebutkan bahwa jumlah pengguna yang telah menyelesaikan KYC melampaui angka 5 juta yang mengesankan Pencapaian ini berfungsi sebagai bukti dedikasi jaringan terhadap keamanan pengguna dan kepatuhan terhadap peraturan Sebagai bagian dari tujuan migrasi pencapaian ini merupakan indikasi yang jelas dari pijakan dan tekad kuat jaringan Pai untuk bergerak maju dengan ekosistem yang kuat dan inklusif Oke disini untuk proses KYC para pioner sudah melampaui sekitar 5 juta lebih ya teman-teman Mungkin sekarang sudah menyentuh 6 juta atau bahkan mungkin sudah mencapai 7 juta ya teman-teman Semoga KYC nya semakin dipercepat lagi ya teman-teman Pai Network telah membuat gelombang sebagai proyek kriptokaransi yang memungkinkan pengguna untuk menambang dan mendapatkan kriptokaransi melalui aplikasi seluler Pendekatan uniknya untuk menambang yang mengonsumsi energi jauh lebih sedikit daripada kriptokaransi tradisional telah menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia Saat peluncuran MyNet semakin dekat, antisipasi meningkat dan komunitas Pai dengan penuh semangat menunggu fase berikutnya dari evolusi jaringan Komitmen Pai Network terhadap transparansi dan prinsip-prinsip yang berpusat pada pengguna telah membangun basis pengguna yang kuat dan loyal Yang meyakini potensinya untuk merevolusi landscape mata uang kripto Kemudian disini ada lagi dengan finalisasi proses KYC yang sedang berlangsung dan jutaan penambang siap untuk melakukan transisi ke MyNet Pai Network tidak diragukan lagi untuk babak baru yang menarik dalam perjalanannya Saat proyek mendapatkan momentum dan membangun pencapaiannya, dunia kriptokaransi menyaksikan dengan nafas tertahan untuk apa yang ada di depan Kemudian saat migrasi MyNet Pai Network hampir selesai, industri mata uang kripto memantau dengan cermat kemajuan proyek dan dampaknya terhadap ekosistem blockchain yang lebih luas Pendekatan penambangan berbasis seluler yang unik telah menarik basis pengguna yang beragam Mulai dari penggemar kripto hingga pendatang baru yang ingin menjelajahi dunia mata uang digital Komitmen Pai Network terhadap privasi dan keamanan pengguna terbukti dalam proses KYC yang ketat Jadi Pai Network ini berkomitmen terhadap privasi dan keamanan data pengguna Di sini terbukti dengan proses KYC yang ketat Dengan memastikan bahwa identitas setiap anggota diverifikasi Jaringan bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan di antara komunitas penggunanya yang terus berkembang Karena jumlah pengguna yang diverifikasi KYC melebih 5 juta Pai Network menunjukkan dedikasinya untuk memenuhi tujuan migrasi dan mematuhi persyaratan peraturan yang relevan Di luar pendekatannya yang berpusat pada pengguna Mekanisme penambangan ramah lingkungan Pai Network telah mendapatkan pujian karena konsumsi energinya yang minimal Kriptokrasi tradisional sering menghadapi kritik karena jejak karbonnya yang signifikan Oke di sini Pai Network dipuji ya teman-teman Karena Pai Network ini tidak boros energi ya teman-teman Berbeda dengan kripto tradisional yang menyedot energi begitu banyak Model penambangan hijau ini menarik bagi pengguna yang sadar lingkungan Menawarkan alternatif etis untuk berpartisipasi dalam ruang kripto Transisi yang sukses ke MyNet akan memungkinkan Pai Network mengeluarkan potensi penuhnya Saat blockchain semakin matang Pengembang dan penggemar dapat mengharapkan fitur dan kemajuan baru Memperkuat posisinya sebagai proyek yang dinamis dan berpikiran maju dalam landscape kripto Para investor dan penggemar sama-sama ingin menyaksikan peluncuran MyNet Karena ini menandakan langkah penting untuk mewujudkan visi jangka panjang Pai Network Migrasi akan membuka jalan untuk penggunaan yang lebih komprehensif Sehingga memudahkan pengguna untuk berdagang, bertransaksi, dan mengakses kripto karansi Pai asli ekosistem Kemudian basis pengguna Pai Network yang berkembang merupakan bukti daya tarik dan kemampuan proyek Untuk menjangkau individu yang lebih luas atau lebih banyak Kemudian saat tanggal peluncuran MyNet semakin dekat Kortim terus bekerja dengan rajin untuk memastikan proses migrasi yang lancar Kemudian pembaruan yang rutin dan keterlibatan masyarakat sangat penting Dalam menjaga antusiasme dan transparansi selama pengembangan proyek Oke teman-teman menarik untuk kita tunggu ya teman-teman ya Informasi lebih lanjutnya tentang QYC Pai Network ini Karena QYC ini masih apa ya masih terjadi banyak masalah ya teman-teman Dan QYC ini juga masih menjadi pro dan kontra Oke guys sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!